Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi yaitu adalah skrip dari game blog skrip nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya caranya mudah cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini nah nanti kalau misalnya pertama kali kalian jalanin itu harus masukin kit cuma katanya developernya nanti ke depannya ini bakalan dibuat no kit menit cuma gak tau juga yang pasti untuk sekarang ini kalian harus masukin kit tapi kitnya itu mudah seperti biasa dan ini fiturnya juga lengkap nah pertama-tama kalau misalnya kalian buka itu bakal masuk di bagian main nanti di bagian atas sendiri kayak gini nah kalian bisa turun-turun ke bagian bawah disini ada untuk speed dan lain sebagainya aku gak ada yang setting langsung masuk ke bagian konfigurasi aja di konfigurasi kalian bisa pilih weapon utama kalian terus untuk attacknya aku pilihnya yang default atau tengah-tengah gitu nah terus untuk pumpnya aku pilihnya di yang bagian atas gini biasanya kalau pump untuk leveling itu lebih rekomen pakai yang above atau dari atas gitu dan disini jangan lupa kalian setting distance-nya di 20 atau 25 sampai 35 setau aku masih bisa cuma disini aku setting distance-nya di 20 aja jangan sampai kelupaan untuk distance-nya nanti kalau misalnya kalian gak setting nanti malah kalian itu terlalu deket sama NPC-nya jadi kalian kena hit gitu kalau udah gitu kalian bisa turun bagian bawah disini ada auto farm quest bisa kalian klik gini nah nanti dia bakalan langsung attack attack-nya tuh kayak gini efek-efeknya emang masih ada kalian bisa liat nih dan untuk sistem farmnya juga ada beberapa yang ketinggalan gitu NPC-nya temen itu kalian bisa liat ya mungkin ini kurang rekomen kalau misalnya pakai di mobile pakai yang defaultnya jadi kalian bisa coba setting-setting aja karena disini juga banyak settingannya mungkin kalian bisa setting yang default ini diubah ke slow gini temen ya kalian bisa coba-coba aja temen ya yang paling bagus atau rekomennya itu gimana atau di tempat kalian lebih bagus fast stack-nya di off-in juga gak masalah temen ya jadi gak harus pakai fast stack juga kalau misalnya kalian mau auto farm tuh temen ya nah opsional aja temen ya silahkan punya kalian di cek-cek aja kalian cocoknya pakai yang kayak gimana untuk auto farmnya temen ya nah ini aku pakai yang settingan slow tuh ya temen ya lebih rapi jadi NPC-nya itu gak ada yang ketinggalan untuk HP-nya temen ya jadi kalau di aku lebih cocoknya pakai yang slow gini itu bakal lebih rapi NPC-nya gak ketinggalan tadi kalau misalnya pakai yang defaultnya itu pasti ada 1 atau 2 yang ketinggalan jadi nge-farmnya harus bolak-balik jadi kurang rekomen temen ya kayak gitu ya untuk auto farmnya mungkin udah cukup jelas kalau turun bagian bawah lagi ada chest farm terus ada bone farm seperti biasa bone farm itu sama kayak NPC biasa temen ya jadi gak perlu aku contohin cuma levelnya aja yang beda temen ya jadi kalian itu mau pakai pilih-pilih level disini atau mau bone farm itu sama 11-12 temen ya atau mungkin kalian di level terakhir gini itu sama temen ya NPC-nya gak beda nah disini untuk materialnya kalian bisa pilih-pilih dan kalau material kalian cari di si 2 atau si 1 bisa teleport dulu ke sana temen ya disini ada boss farm dan disini juga ada untuk mastery masternya aku pilih yang quest atau yang pada umumnya temenya kayak gini ya nah disini ada persentasenya mungkin persentasenya HP-nya aku bakal setting di 25 gini temen ya nah untuk skill-skillnya di bagian bawah disini bagian F-nya aku off-in karena untuk yang flame ini yang F-nya itu untuk fly atau terbang jadi gak perlu diaktifin nah kalau udah bisa klik yang auto-farming ini temen ya kayak gini untuk sistem attacknya kayak gini temen ya aku pakai yang slow masih bagus gak kelewatan temen ya pakai 25% jadi pastinya sih untuk freedmasternya udah bagus banget temen ya tuh kalian bisa lihat ya nah ini ya temen ya pakai 25% dan dia udah ada sistem nomi skillnya keren banget temen ya nanti bakal aku tulisin juga di atas thumbnailnya supaya kalian gak bingung ada tulisan nomi skillnya jadi itu artinya freedmasternya itu salah satu yang bestop temen ya jadi bestop itu requirementnya atau ketentuannya itu udah ada magnetnya terus juga dia udah gak ngelewatin persentase HPnya temen ya sama nomi skill temen ya jadi kalau misalnya yang bagus itu kategorinya 3 itu temen ya kayak gitu temen ya nih bakal aku jalanin lagi tapi kalau kalian masih ada yang suka kelewatan aku saranin untuk fast attacknya di off-in aja temen ya tuh bagus banget temen ya kalian bisa lihat nih nah itu rapi banget temen ya kalian bisa perhatiin di bagian bawahnya sini juga tuh nanti kalau ada NPCnya tipis banget ya 25% tapi kalau kalian yang jaringannya kurang bagus bisa dinaikin aja ke 30% atau 35% nah itu kan masih ada beberapa yang masuk ke melee temen ya jadi kalian bisa tingkatin ke 30% jauh lebih recommend temen ya nanti gak ada yang masuk ke melee atau enggak kalian fast attacknya bisa di off-in itu bakal jauh lebih bagus juga temen ya kurang lebih gitu di bagian mastery-nya bagian bawahnya ada observation di menu kedua disini ada farm atau quest farm atau quest itu maksudnya gini temen ya kayak fighting style atau yang melee udah ada God Human juga terus kayak Prince kayak quest-quest gitu temen ya kayak Prince kayak gini elite hunter body sword yamal terus disini ada side cavender ini ada udah dikelompokin gini temen ya ada yang hopnya juga terus cita sama hopnya ini terus yang dagger juga ada hopnya cdk untuk khusus cdk kalau kalian mau pakai script yang pasti 100% work bisa pakai punyanya hoho temen ya kalau punya yang lainnya aku gak gitu bisa menjamin tapi kalau punyanya hoho udah banyak banget yang rekomenin atau yang tulis temen ya atau saranin gitu temen ya pakai punyanya hoho itu 100% work di auto cdk-nya temen ya terutama untuk quest yang npc unggut temen ya itu bakalan tetep work juga katanya temen ya karena punyaku itu sebelumnya udah lama banget pakainya dan itu juga aku bisa temen ya pakai hoho juga nah ini sol gitar kayak gini terus serpenbow terus ada quest-quest lainnya kayak gini temen ya untuk quest-quest ini bisa kalian cek-cek aja kalau di script ini kurang bagus atau gak bisa kalian pakai bisa ganti script lainnya bisa coba aja 2 atau 3 script pastinya work gitu temen ya kalau untuk quest-quest emang udah banyak banget temen ya hampir semua script sekarang lengkap untuk quest-questnya temen ya kayak gitu ya untuk statnya kayak gini tampilannya tuh kalian bisa liat ya seperti biasa pada umumnya untuk stat gitu terus untuk combat atau pvp kayak gini untuk combat atau pvp aku saranin bisa pakai script khusus untuk pvp temen ya temen ya kalian bisa cek aja nah untuk teleportnya kayak gini ada full moon checkernya ada mirage checker terus disini ada teleport miragenya ada auto mirage sambil hop server juga ada temen ya hop server itu maksudnya pindah-pindah server gitu temen ya disini ada teleport ke gear juga bisa kalian cek disini temen ya teleport sheet teleport npc dan teleport island temen ya lengkap ya untuk readnya kayak gini tampilannya nih microchipnya temen ya kalian bisa cek disini microchipnya kalian bisa turun ke bagian bawah ya kalau yang ini tuh baru sampai phoenix temen ya gak tau juga kalau emang bisa di scroll ke bawah lagi temen ya kalau di tempatku maksimal paling bawah itu phoenix temen ya kayak gini ya nah bisa di start tapi kalau kalian butuh untuk ducknya kalian bisa teleport aja ke lab kayak gini ya udah disediain juga disini jadi simple-simple aja temen ya gak terlalu jadi masalah temen ya terus juga kalau misalnya kalian mau bareng temen bisa pakai teleport ke lab jauh lebih bagus temen ya jadi startnya langsung dari sananya aja temen ya dari labnya nah disini juga ada untuk ISPnya lengkap kayak gini temen ya ini ya kayak gini terus untuk readnya kayak gini seperti biasa untuk yang snap terus disini ada untuk random atau gacha read kayak gitu temen ya kalian bisa cek disini ada store terus juga ada bring temen ya seperti biasa kalau read udah lengkap gitu temen ya untuk shopnya kayak gini untuk shopnya udah ada harganya pastinya mau bantu banget buat temen yang bailingnya terbatas temen ya bagus banget ya udah rapi dan udah ada harga-harganya bagus banget kayak gini untuk kelengkap kelengkapannya atau detailnya cukup bagus temen ya untuk script ini cuma emang auto farmnya gak gitu bagus temen ya aku udah sempet share juga beberapa script temen ya yang auto farmnya itu bagus banget yang khusus untuk ngefarm jadi aku saranin kalian sih buat kalau misalnya mau leveling emang khususus pakai yang auto farm gitu temen ya nah kalau misalnya kalian butuh untuk yang quest-quest baru pakai script yang lengkap itu pastinya jauh lebih rekomen dan pastinya defense kalian itu gak terlalu berat kalau misalnya kalian mau paket temen ya nah ini jadi bakalan bagus banget temen ya saranku kayak gitu jadi kalau kalian mau quest-quest gitu temen ya atau mau read dan lain sebagainya baru pakai yang lengkap tapi kalau untuk leveling aja atau khusus mau level gitu temen ya itu bisa pakai yang khusus leveling gitu temen ya bakal lebih bagus nah disini emisinya kayak gini temen ya tuh lengkap banget sampai bawah dan yang paling terakhir disini ada untuk recipe fort temen ya untuk recipe fort ya nah kalian bisa lihat di bagian sini ada full level seperti biasa temen ya terus teleport ke doornya sama complete trial jadi mungkin kurang lebih gitu aja temen ya untuk video kali ini terima kasih banget buat temen ya yang udah nonton videonya buat temen ya yang suka sama videonya bisa di like dan buat temen ya yang gak suka sama videonya bisa di dislike terus buat temen ya yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat temen ya yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see you next time bye bye